Halo Merimba Gimana kabarnya ini Ini ngapain om Oh Proning Santigia Ya ini teman-teman Beliau baru Proning Santigia Ini mengecilkan gaun Oke Omnya sudah ada Tinggal Raging Proning mas Biar proporsional Oke mas Kita ikuti prosesnya Seperti apa kita langsung lihat aja ya teman-teman Ya Oh gitu ya mas Tapi kondisi subur media juga Apa pas subur Media juga disuburkan Di proning Jadinya bisa Apa Dia tetep daunnya bisa mengecil Tapi tetep subur Oke mas Posisi subur Medianya juga Baru ini Kemarin lagi sudah sepatu Oh gitu ya Karena dia Gayanya terjun itu ya mas ya Ganti pot yang agak panjang Nah ini yang ini kemarin Dari pot ini Ini Kami Kita pindah ke pot ini Karena udah Medianya udah Stuck Sudah apa Sudah Sekitar 6 tahun Gak ganti Oh gitu Berarti perakarannya sudah mantep ya Pas Ganti ya Sudah Sudah jadi Cuma harus Rajin proning Biar galungnya Mengopi Ini dari Saya garapnya Dari biji Oh dari biji ya mas Ya bukan sangkoan ya Bukan sangkoan Kalau ini Dari cangkok Oh gitu Ini cangkok Sekitar 2 tahun Oh ya Di karang madura Wow gitu Yang seni sekarang madura Ini yang Asli Gunung Kidul Oh ya Perbedaannya mas Dari madura Sama yang di gunung kidul Perbedaannya Di daun Oh daunnya Seperti apa Daunnya ini Kalau ini kan Agak kuning-kuningan Oh ya Kalau ini kan Hijau banget Oh hijau banget ya Tapi untuk Kecil Atau besarnya Juga Sama Untuk warna Tergantung proning Tergantung proningnya Gitu Kalau untuk besar Kesilnya sama ya mas Sama Oh ya Kalau yang gunung kidul itu Kayunya lebih keras Oh gitu Kayunya lebih keras Oke Oke Kalau yang karang madura itu Kita ngawatnya Lemes Oke Lebih lemes Agak ulet ya Yang madura ya Yang madura itu Lemes Oh iya Mudah ya mas Mudah ya mas Tapi kalau yang Lokal ya Batangnya Keras Oh gitu Keras kayunya Tapi untuk karakteristik Sama ya mas Karakteristik sama Oke Cuma rajin proning Apa enggak Oh iya Gitu mas Yuk kita lihat Untuk koleksi yang lain ya mas Ya Saya untuk Putar dulu ya Ini Banyak warga lokal Yang Ke pantai ya teman-teman Karena memang Untuk hari ini Ada acara sedekah laut Dan Kebetulan saya Juga mengikuti acara itu Karena Untuk sedekah laut sendiri Itu Apabila kita Mempunyai Keinginan Atau apa Ya bukannya musrik Tapi Biasanya Kita kaulan Atau Kita syukuran Untuk makan bersama keluarga Untuk Dan teman-teman Juga di pantai Biasanya Seperti itu teman-teman Dan karena Channel bonsai gersang Sudah sampai Di titik saat ini Jadi Kita Makan-makan Atau kaulan Ya teman-teman Yang di Mengajak teman-teman Dan keluarga Juga ke pantai Terima kasih Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di atas